Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi dengan aku Rani Karpika Dalam channel youtube ku Yang tentunya berbagi informasi seputar hukum Buat masyarakat luas juga membahas seputar perkuliahan kampus dan mahasiswa tentunya Oke pada video kali ini aku ingin menyampaikan ada sedikit informasi hukum nih Update informasi terkait dengan pertanahan lagi ya Jadi biasa lah videoku itu membahas kalau gak seputar kampus mahasiswa Paling banyak juga informasi hukumnya berkaitan dengan pertanahan Nah ada informasi baru apa nih Jadi teman-teman harus tahu nih Yang mau transaksi jual beli tanah Maka sekarang Persyaratannya itu ditambah lagi Gak cukup kalau kena tarif Cuman kita ngumpulin KTP, KK Lalu kemudian bawa sertifikat Maupun NPWP maupun PBB nya Tapi ada satu syarat baru Yang harus kalian nantinya Patuhi gitu ya Apa persyaratannya? Ya sekarang lagi sempat diperbincangkan ini di kalangan para notaris gitu ya Termasuk saya di grup-grup itu Jadi karena ada kebijakan baru ini Yang meminta untuk klien itu Apa namanya? Mengumpulkan kartu BPJS kesehatannya Jadi nanti salah satu syaratnya bahwa itu teman-teman Ya jadi yang belum mengurus Tolong diurus gitu Urus buat kartu BPJS kesehatannya Nah yang mau dibahas apa? Kita lihat Kita lihat secara bersama Regulasinya itu bilang apa sih Biar nggak apa yang saya sampaikan ini Kalian beranggapan bahwa Ah bisa-bisanya Burani aja gitu ya Oke terima kasih sebelumnya Buat yang sudah mampir Jangan lupa sebelum aku melanjutkan video ini Klik dulu dong tombol subscribe-nya Bagi yang belum Lalu kemudian like, komen, dan share ya informasi ini Semoga ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita bersama Terima kasih Mari kita bahas Teman-teman mau bagi informasi singkat aja ya teman-teman Ini informasi yang baru banget Di seputar pertanahan Bahwa ada syarat tambahan nih Buat teman-teman yang ingin mengajukan proses peralihan hak atas tanah Melalui jual beli Itu harus melempitkan yang namanya kartu BPJS kesehatan Buat teman-teman yang belum Dan ingin melakukan transaksi peralihan hak atas tanah Mau jual beli tanah Maka mohon diurus terlebih dahulu sebelum datang ke kantor notaris Karena nanti apa dibawa fotokopi kartu BPJS kesehatannya Nah kakak ini bikin kebijakan Ini kebijakan dari mana nih Dasar hukumnya ada gak ya Jadi teman-teman Pertanggal 6 Januari 2022 kemarin Bulan lalu Itu presiden mengeluarkan yang namanya Instruksi presiden Atau impres nomor 1 tahun 2022 Dimana intrusi ini menyatakan ya dalam bunyi aturannya Nah katanya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas Dan untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional Maka dengan ini presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran di kementerian Sampai pada gubernur, bupati ataupun wali kota Untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan yang masing-masing Melakukan optimalisasi program jaminan kesehatan nasional Ya jadi nantipun gubernur akan membuat Dimita untuk membuat regulasi terkait itu Bupati wali kota juga Lalu menyediakan ketersediaan apa ya disini Anggaran gitu ya Untuk gubernur termasuk mengidentifikasi Mendaftarkan seluruh pekerja termasuk penggawai pemerintah Dengan status non-aparatur sipil negara di wilayahnya Menjadi peserta aktif Dalam program jaminan kesehatan nasional Jadi semua lini ya Dari mulai kementerian Lini yang berkaitan dengan kementerian Sampai pada gubernur, bupati, wali kota Nah bagaimana dengan lingkup atau lini pertanahan sendiri Tentu saja di Indonesia lingkup aspek pertanahan ini Berpayung pada kementerian agraria tata ruang Atau badan pertanahan nasional Nah di dalam instruksi nomor 1 tahun 2022 ini Disebutkan Menteri Agraria dan tata ruang Atau kepala badan pertanahan nasional Memastikan pemohon pendaftaran Peralihan hak atas tanah Karena jual beli Merupakan peserta aktif Dalam program jaminan kesehatan nasional Itu instruksi presidennya Lalu kemudian Pada tanggal 14 Februari ya lalu Baru beberapa hari banget ini Kementerian Agraria dan tata ruang Mengeluarkan surat edaran Mengenai kartu peserta BPJS kesehatan Sebagai syarat Permohonan pelayanan Pendaftaran peralihan hak atas tanah Atau hak milik atas satuan rumah susun Karena jual beli Jadi dalam surat edaran tersebut Dikatakan bahwa Setiap permohonan pelayanan Pendaftaran peralihan hak atas tanah Ataupun hak milik atas satuan rumah susun Karena jual beli Harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu peserta BPJS kesehatan Ini suratnya tertanggal 14 Februari kemarin Nah oleh karena itu Ini sekedar informasi Tentunya ya Tentunya nanti Kebijakan baru ini Perlu disosialisasikan Jadi entah nanti Badan pertanahan nasional Di masing-masing provinsi Kabupaten kotanya itu Akan memberikan sosialisasi Kepada masyarakat Kalau kepada notaris Notaris sudah juga pada tahu ya Jadi saya di grup-grup notaris itu Juga sudah Apa namanya Mengetahui ada kebijakan seperti ini Tapi tentu saja Nanti pasti kami juga Menunggu Informasi atau sosialisasi Dari kantor pertanahan Karena biasanya Seperti ini kan perlu disampaikan Melalui sosialisasi Mungkin juga masyarakat akan Dapat penyuluhannya Nah gitu ya Diharapkan lah Semoga aja Biar Biar nanti ini Nggak kaget gitu ya Jangan sampai Klien ini datang ke kantor notaris Lalu kemudian notaris bilang Oh iya Bapak mau ngurus apa Lalu kliennya bilang Saya mau jual Beli tanah Ini dokumennya Sudah saya bawa Tapi kan ternyata Karena ketidaktahuan Masyarakat tadi Dan notarisnya Menyampaikan bahwa Oh Pak maaf Harus melampirkan juga nih Syarat tambahan Yaitu kartu BPJS Kesehatan Di fotokopi aja Ada nggak apa Jangan sampai Reaksi masyarakat itu Nantinya bakal bilang Kalau Loh Kok ada syarat yang Seperti ini Kok kenapa harus Ada kartu BPJS Segala Ini kantor notaris Mau ngurusin jual beli tanah Atau Puskesmas atau rumah sakit Sih Kok diminta juga Gitu kan ya Padahal notaris Juga hanya menjalankan Apa yang Diterapkan Apa yang ditetapkan Oleh Peraturan di atasnya Gitu ya Jadi teman-teman nih Calon-calon klien Yang akan melakukan Transaksi jual beli tanah Semoga Dengan adanya Informasi seperti ini Kalian Sudah tahu Gitu ya Jadi nanti Kalau tiba-tiba Datang ke kantor notaris Dimintakan syarat itu Ya jangan kaget Dan jangan lagi Protes Karena memang Udah kebijakannya Seperti itu Langkah mungkin Langkah lebih baiknya Kita berharap nanti BPM Masing-masing kebupatan kota Akan melakukan Memberikan informasi Melalui Sosialisasi Kepada Masyarakat Maupun kepada para Notaris Gitu ya Jadi gak hanya Untuk peralian hak atas tanah Semua aspek Seperti yang saya katakan Tadi Itu Maksud Atau Maksudnya Itu juga Mencaratkan Kartu BPJS Kesehatan Tadi Tergabung dalam Peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional Nah seperti itu Cuma mungkin segitu dulu Informasi Ini informasi ya Cuma mau nyampaikan Informasi aja Untuk kalian Semoga Apa yang aku sampaikan ini Update informasinya Dapat menambah Pengetahuan kalian Gitu ya Terlebih terkurangnya Mohon maaf Kalau ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Dengan Bahasa yang sopan Dan baik tentunya Terima kasih Karena sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih